Setelah belajar mengenali materi ASEAN KANAPE yang diajarkan langsung oleh Cef Budiono, mahasiswa Akbar Majapahit diuji kemampuannya untuk dapat membuat produk makanan dengan tema masakan ASEAN KANAPE. Berbeda dengan ujian di kelas kuliner dasar, di kelas kuliner lanjutan ini mahasiswa harus dapat menciptakan hidangan yang menarik. Tentunya hidangan makanan yang unik dan lezat, juga memberikan kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan. Semua itu harus diselesaikan beserta dengan durasi 45 menit. Ini baru selesai ujian ASEAN KANAPE yang seminggu lalu sudah diajarkan basic-basic dan produk-produk dari ASEAN KANAPE dari saya. Dan hari ini adalah final exam, jadi mahasiswa diharuskan membuat produk sendiri dengan tema minggu lalu. Harapan saya untuk ASEAN KANAPE selanjutnya atau periode berikutnya akan lebih baik dari ini. Hari ini agendanya adalah food creation, yaitu last exam buat pelajaran masakan ASEAN. Yang minggu lalu itu ada materi KANAPE dan ASEAN KANAPE, hari ini untuk food creation yaitu 1 bite size. Oke, berarti final ini ya? Final. Oke. Untuk waktu yang diberikan oleh 1 jam, yaitu kita harus menyelesaikan semua challenge, yaitu membuat KANAPE berupuran 1 bite size berdaya makan hasilnya. Oke, harapan ke depan sendiri untuk saya sendiri, semoga saya bisa lebih baik untuk mempelajari di dalam kuliner dan mencapai cinta-cinta saya dengan baik. Nah, berikut ini beberapa sajian unik dan menarik kreasi mahasiswa Akbar Majapahit dari kelas kuliner lanjutan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Terima kasih telah menonton!